Bismillahirrahmanirrahim Masih bersama Fakta Sejarah Dalam kisah Awakening Sixth Sense Dari akun kaskus Watch and Sleep Ini dia kelanjutannya Bagian kedua Membangkitkan Indra Keenam Vikrama Nirwasita Udah lama nunggunya Del? Tanya aku, enggak Ram Aku juga baru sampai kok Jawabnya dengan senyum manis Yang membuatku tertegun sesaat Halo, kok benggong Ram? Adelia melambai-lambaikan tangannya di depan mataku Eh, iya udah kalau gitu Berangkat yuk Del Ucapku dengan terbata-bata Alih-alih menjawab ucapanku Tiba-tiba Adel mengatakan sesuatu yang berhasil Membuat bulu kuduku merinding Ram, itu di samping kiri kamu Ada si merah yang lagi ngikutin Aku langsung menoleh ke arah kiri Tapi tak menemukan apapun di sana Perasaanku mulai terasa janggal Sepertinya Aku paham akan apa yang dimaksud oleh Adelia Maksud kamu merah yang mana Del? Tanya aku untuk memastikan Berharap itu bukan seperti apa yang kupikirkan Tersungging senyuman di sudut bibirnya Kayaknya Kamu paham deh Ram Serius dong Del Balasku dengan perasaan takut bercampur malu Adelia pun tertawa melihat reaksiku Sedangkan aku hanya bisa menahan malu Emang bentuknya gimana Del? Tanya aku penasaran Adelia mulai mendeskripsikannya Dengan setengah bercanda Badanya gede Ram Wajahnya sih kelihatan cukup tua Dia pakai jubah merah Motif batik gitu Dia melototin gue nih Kayak bapak-bapak galak Sebelum aku bertanya lebih lanjut Tiba-tiba Adelia mengerenitkan dayanya dan berkata Tapi kayaknya sih wujud aslinya bukan ini Ram Waktu aku coba minta tunjukin yang aslinya Dia kekeh nolaknya Sebenarnya aku bingung Sebab aku merasa tidak melihat Adel berbicara selain denganku Tadinya Apa dia berkomunikasinya lewat telepati? Selain itu kenapa Adelia mau membahas hal-hal gaib seperti ini dengan santainya? Berbeda dari ekspektasiku Yang ku tahu biasanya mereka yang memiliki kemampuan ini Enggan membahas atau menunjukkannya Tetapi tanpa ku sadari Rasa penasaranku berhasil menekan rasa takutku Emang tujuannya dia ngikutin gue buat apa ya Del? Kelihatannya sih dia Gadanya jahat Ram Dari Yang gue rasain kayaknya dia mau jagain lo doang sih Tapi energi dari dia itu sifatnya keras Jadi efeknya bisa bikin lo gampang panas dan emosian Ram Jelas Adel Melihatku yang dia mencerna ucapannya Dia tiba-tiba menepuk pundaku seraya berkata Udah gak usah dipikirin Ram Anggap aja ada bodyguard yang bantu jagain lo Aku hanya bisa menganggup Mengiakan perkataan dari Adel Sebenarnya aku masih ingin menanyakan banyak hal Tapi aku masih merasa canggung dan segan Aku pun menyimpan pertanyaan itu untuk sementara Hingga beberapa saat kemudian Akhirnya kami sampai di kampus Kami segera bergegas menemui anggota kelompok kami yang lain Seperti dugaanku Mereka langsung menanyakan Kenapa kami tidak datang di hari sebelumnya? Selagi kami berbincang-bincang Tiba-tiba terdengar suara panitia yang berteriak Semua baris sesuai kelompoknya Selanjutnya aku pun mengikuti kegiatan ospek di ruangan kelas Di sana kami digabungkan dengan beberapa kelompok Dan seperti sedang ditunjukkan simulasi Bagaimana kegiatan perkuliahan yang sebenarnya Dosen dihadirkan untuk mengajar kami di kelas Mungkin di awal Aku merasa ini sesuatu yang baru dan menarik Tetapi dalam satu hari itu Ada beberapa dosen yang mengajar kami bergantian Lama-kelamaan aku merasa sangat bosan Dan ingin pulang saja secepat mungkin Setelah mengikuti kegiatan ospek yang terasa sangat lama Dan membosankan itu Akhirnya jam tertuju pada angka 5 Artinya Sudah waktunya untuk pulang Sesuai rencana kemarin Aku pulang bersama Steven dan Adelia Saat berada di jalan sepi Sebelum kami sampai di persimpangan gang Tiba-tiba Ada dua orang pria yang menjaga jalan kami dengan motor Saat ku perhatikan wajahnya Ternyata Salah satu dari pria itu adalah si Arief Panitia ospek dengan suara cempreng Yang bertengkar dengan kami kemarin Berhenti loh pada Bentak Arief Ada apa nih bang? Ada urusan sama kita? Tanya Steven kebingungan Coba tanya ke temen lo Ucapnya sembari menuju ke arah Adelia Steven memandang Adelia Dengan ekspresi bingung dan bertanya-tanya Tetapi raut wajahnya tetap datar Tak ada rasa takut yang muncul sama sekali Emosi Arief tampaknya sudah mencapai ke ubun-ubun Dia turun dari motornya Dan berjalan mendekati posisi kami Tanpa aba-aba Tangannya lantas bergerak menuju kerah baju Adelia Aku langsung menepis tangannya Ngapain pegang-pegang woy? Arief pun menggertak dengan cara berlagak ingin memukulku Terus kenapa? Lu mau jadi pahlawan kesiangan Masih anak baru udah berani-beraninya lo Ngatain gue Hah? Ucapnya menatap Adelia Beraninya sama cewek doang lo Pakai rok aja gih Sindir Adelia Nijabrai kurang aja bener ya? Teriak Arief Gue pakai baru tahu rasa lo Tak kusangka Stephen tiba-tiba mencengkram leher Arief Sampai menguatnya gelagapan Belum sempat aku bereaksi Pria yang berada di samping Arief telah memukul badan Stephen dengan balok kayu Cengkraman di leher Arief pun seketika terlepas Bunyi batuk berkali-kali kian keluar dari mulutnya Lo berdua gak usah ikut campur sebelum gue bonyokin muka lo pada Bentak pria itu sembari membanting balok kayunya ke lantai Baik, mati lo anjing Arief berteriak Sembari melayangkan pukulan menuju wajah Stephen Stephen mengelak dan ingin membalas pukulan itu Tetapi pria satunya sibuk mengayunkan balok kayunya ke arah kami Situasi genting pun gak dapat dihindari Aku dan Stephen terpaksa meladeni mereka semampu kami Lari aja Del Ucapku ke Adel Lalu Memposisikan diri untuk bersiap menghadang mereka Adel menganggup dan berkata Sabar ya Ram, aku cari bantuan dulu di deket sini Mau lari kemana lu Jablay? Teriak Arief Tak banyak omong, aku dan Stephen pun langsung menghadang kedua orang itu Dengan sekuat tenaga Aku dan Stephen hanya berfokus untuk menghalangi jalan mereka Intinya kami hanya ingin mengelur waktu agar Adel menjauh dari sini Hingga pada akhirnya Pertarungan kami dilanjutkan dengan pertarungan satu lawan satu Dimana aku melawan Arief Sedangkan Stephen melawan pria yang memegang balok kayu Ingat, Arief nama orang yang bonyokin muka lu Ucapnya dengan tenggil Bukannya Suneo Balasku dengan senyuman mengejek Amarahnya tak terbendung lagi Dan seketika berteriak sembari menerjang ke arahku Dia langsung melayangkan tinju pertamanya ke arah wajahku Tetapi, aku berhasil menghindarinya Sialnya dia tidak berhenti di situ saja Dia langsung melayangkan tendangannya berhasil mengenai perutku Sisa makanan yang ada di perutku rasanya ingin keluar dari mulut Efek tendangan itu pun membuatku terjatuh ke lantai Aku merasa dia mempelajari bela diri Tampak dari kuda-kudanya yang stabil Dan tendangannya yang cepat saat menyerangku Dia mendekatiku Lalu menunduk Dan menatapku dengan senyum menyeringai Sekini doang yang lo bisa Ejeknya sambil tertawa Tingkahnya itu berhasil menyulut api amarahku Tubuhku yang sebenarnya sudah tak berdaya lagi Ku paksa untuk bangkit Dan bergerak menerjangnya Yang ada di pikiranku saat itu adalah Bagaimana caranya untuk menghancurkannya Pukulan demi pukulan ku luncurkan ke arah wajahnya Tapi dia dengan mudah menangkis Dan menghindar dari pukulanku Aku merasa Semua seranganku tidak memiliki arti di depannya Hingga kemudian Dia membalas seranganku Mulai dari meninju wajahku Lalu menendang petisku Tidak berhenti di situ saja Dia mulai meninju tubuhku secara membabi buta Aku hanya bisa berusaha menahan semua serangannya Dengan kedua tanganku Hingga terakhir yang ku ingat adalah Pandangan di mana dia sedang melompat Dan mengarahkan tendangannya ke arah wajahku Setelah itu Aku tak bisa mengingat apa-apa lagi Hingga saat aku tersadar Yang ada di pandanganku adalah Arief Yang sedang tergeletak di tanah Dengan wajah dan baju yang berlumuran darah Aku sangat terkejut Dan saat menulai ke sampingku Aku melihat wajah Steven yang memandangku layaknya tak percaya Sedangkan lawannya hanya bisa bergetar Dan memandangku ketakutan Di sana juga ada beberapa orang yang tak ku kenal Yang sedang melihatku dengan tatapan aneh Tiba-tiba Aku mendengar suara Adele di sebelahku Kamu udah sadar Ram? Tanyanya sambil memandangku dengan mata yang berkaca-kaca Emang ada apa ya Adele? Gue gak ingat apa-apa Ucapku linglung Setelah aku balik Aku melihat kamu lagi Mukulin di abis-abisan Ram Balas Adele dengan suara yang bergetar Aku sangat terkejut mendengar ucapan Adele Hingga seketika aku termenung sejenak Aku tak menyangka Dan tak mengerti Kenapa ini bisa terjadi Aku masih tak mempercayai ucapan Adele Tetapi saat aku memandang kedua tanganku Yang berlumuran darah Aku tak lagi bisa membantah ucapannya Woy! Yang penting kita bawa dia ke rumah sakit dulu Bendak Steven yang berhasil menyadarkan kami Saat aku mencoba menggerakkan badanku Rasanya benar-benar berat Dan sakit sekali Aku merasa luka dan efek dari serangan Arief Belum menghilang dari badanku Bahkan Sepertinya yang kurasakan ini Dua kali lipat lebih berat Dari yang kurasakan sebelum pingsan Aku bertanya-tanya dalam hati Sebenarnya separah apa tindakan yang kulakukan tadi? Aku pun dibantu oleh Steven dan Adele Untuk pergi ke rumah sakit terdekat Sedangkan Arief dibantu temannya Bersama beberapa orang yang dipanggil Adele tadi Kami bergegas cepat mungkin Karena kondisi Arief sepertinya sangat parah Setelah sampai di rumah sakit Arief langsung dibawa ke ruangan UGD Sedangkan aku memilih untuk pergi ke toilet Untuk membersihkan lukaku Setelahnya Aku duduk dan menunggu di bangku luar ruangan Orang-orang yang lewat pun kerap memandangiku Efek dari wajahku yang babak belur Tapi aku tidak terlalu memperdulikannya Sebab pikiranku masih tertuju Akan wajah Arief yang berlumuran darah Aku berpikir Apa aku sedang kerasukan? Atau Aku memiliki kepribadian lain Yang selama ini bersemayam Dalam alam bawah sadarku? Aku hanya berspekulasi Dan bertanya-tanya kepada diriku sendiri Hingga rasa sakit yang ku alami Sepertinya terasa berkurang Karena pikiranku yang sudah melayang kemana-mana Adelia pun duduk di sampingku Lalu menyentuh pundaku Badan kamu masih sakit gak, Ram? Tanya Adel dengan ekspresi khawatirnya Aku perlahan menyadari perubahan panggilan Adelia terhadapku Entah kenapa dia jadi memakai kata aku dan kamu Lo cek juga tuh, Ram Muka lo bonyok juga tuh Ucap Steven dengan raut wajah serius Aku tidak ingin repot dan menyusahkan mereka nantinya Lagian aku berpikir Luka yang ku alami Sudah mendingan dan tidaklah parah Gak usah, Fen Ntar gue obatin di kos aja Gue lasku singkat Yaudah Kalau gitu kita mending balik aja sekarang Jangan sampai lukanya infeksi duluan Ajak Adel sembari beranjak dari bangku Jadi nanti dia gimana? Tanya aku sembari menatap ke arah ruangan Arief Dia punya temen yang nungguin dia, Ram Jawab Adelia Kalau dia kenapa-napa nantinya gimana? Tanya aku gugup Adel dan Steven pun diam Tak merespon ucapanku Sepertinya mereka juga tak tahu harus berbuat apa lagi Selain menunggu hasilnya Sesaat kemudian Tenaga medis keluar dari ruangan Dan mengabarkan Kalau kondisi Arief sudah mulai stabil Dia hanya memerlukan istirahat Dan pengobatan yang cukup lama untuk pulih Mendengar kabar itu Adel langsung mengajakku pulang Balik yuk Ram Kita obatin luka kamu dulu Lalu Adel memapahku dengan hati-hati Bentar ya Gue ngomong dulu ketua orang Tunjuk Steven ke temannya Arief Yang sedang modar-mandir Di dekat pintu Setelah Steven selesai berbicara Dengan teman Arief Tak lupa kami juga berterima kasih Kepada beberapa orang yang dipanggil Adel Yang juga membantu kami Hingga bisa sampai ke rumah sakit Setelah itu kami pun pulang Bersama dengan menaiki taksi Menuju kos Di dalam taksi Kami hanya bisa terdiam Dan tenggelam dalam lamunan Kami sendiri Sepertinya Bukan aku saja yang merasa bingung dan shock Akan kejadian ini Begitu juga dengan Adel dan Steven Aku bisa mengetahuinya dari raut wajah mereka yang tampak linglung Sesampainya di lokasi Adel mengajak kami masuk ke gerbang kosnya Dan menyuruh kami menunggu di teras Tunggu di sini sebentar ya Adelia pun berlalu memasuki kos Tak lama kemudian Adel muncul dengan kotak P3K di genggamanya Sini Aku obatin dulu Ram Ucapnya Lalu duduk di sampingku Adelia membuka kotak P3K di tangannya Lalu mengeluarkan satu persatu obat Yang bisa menangani lukaku Jangan gerak dulu ya Ram Ucap Adel pelan Lalu perlahan dia mulai mendekatkan wajahnya Menuju wajahku untuk memeriksa lukaku Melihat wajahnya sedekat ini Membuat jantungku berdedak cepat Aku bisa memandang detail ekspresi kalatir dari wajahnya yang menawan Sekilas Aku menjadi bersyukur mendapatkan luka ini Sementara itu Adel Mulai membersihkan luka yang berada di wajahku Dan sesekali menekannya Untuk membuat pendarahan berhenti Aku menggeretakan Kikiku Berusaha untuk tidak menunjukkan rasa sakit Walau sebenarnya itu sangatlah perih Sampai rasanya aku ingin mengeluarkan air mata Sepertinya Adel juga memahami keadaanku Dan mencoba menyentuh lukaku selembut mungkin Maaf ya Ram Karena masalahku kamu jadi luka begini Ucapnya lesu Rasa tak tega muncul Saat melihat ekspresi wajahnya yang sedih Gak apa-apa Adel Awal masalahnya kan Karena aku telat juga Tapi aku gak nyangka bakal sampai begini efeknya Ucapnya liri Gak usah dipikirin lagi Adel Anggap aja kita lagi apes Ucapku berusaha untuk mengurangi keresahannya Saat kami sedang asyik mengobrol Tiba-tiba muncul suara yang seketika memotong pembicaraan kami Gua kapan diobatinya nih Gerutu Steven Aku tak sadar telah merupakan eksistensinya Oh iya Sorry kelupaan Steve Jawab Adelia Sambil menahan tawa Bukannya mau mengganggu yang lagi mesra nih Tapi gue takut keburu pingsan duluan Ejeknya dengan ekspresi tengil Gak usah didengerin Del Biarin aja sampai pingsan Celetuku Asal gue ngomong sama Adel Sewat mulu nih anak Balas Steven Lo cemburu ya Berisik lo kamret Balasku yang seraya menahan malu Hehehe Adelia hanya tertawa Melihat tingkah kami berdua Akhirnya suasananya bisa menjadi lebih ringan berkat candaan Steven Tak terasa canggung dan menegangkan seperti sebelumnya Setidaknya kami bisa sejenak melupakan kenangan buruk sore itu Sesampainya di kos aku langsung mandi Membersihkan tubuhku yang sudah penuh dengan keringat Setelahnya aku masih harus membersiapkan tugas dan peralatan untuk ospek terakhir besok Saat mengerjakan tugas Pikiranku masih dihantui dengan wajah Arief yang berlumuran darah Seperti masih tersisa sekelumit adrenalin di tubuhku Ketimbang aku stres memikirkannya Aku langsung memutuskan untuk langsung tidur Setelah berbaring di atas kasur Tak lama kemudian aku pun terlelap Kejadian sore itu berhasil menguras seluruh energiku Pantai dengan pasir berwarna emas dengan laut membentang yang tak terlihat ujungnya Bukannya ini tempat yang sama dengan tempat yang kemarin Tanya aku dalam hati Tapi berbeda dengan kondisi kemarin Aku merasa sedang tidak berdiri melayang di atas udara Saat aku melihat ke bawah Benar saja ternyata aku sedang berdiri di atas suatu makhluk bersisik seperti ular Dengan ukuran raksasa Aku mulai menyadari bahwa makhluk itu adalah makhluk yang sama dengan makhluk yang kulihat di mimpi kemarin Makhluk itu dapat bergerak sangat cepat di permukaan air Dalam sekejap mata Dia berhasil membawaku ke tengah lautan Aku hanya bisa diam terpaku di posisiku Layaknya sebuah patung Tubuhku rasanya kaku Dan tak bisa kugerakan sesuai keinginanku Berbeda terbalik dengan kondisiku sebelumnya Rasa takut pun muncul di batin Sebab yang kurasakan saat itu sangat nyata Aku masih tak berpikir bahwa ini sebenarnya adalah mimpi Hingga tak lama kemudian Makhluk itu mencoba menyelam masuk ke dalam laut Pandanganku seketika menjadi gelap dan Sesaat kemudian Aku sudah berdiri di depan beberapa pilar raksasa Berwarna emas Desainnya mirip dengan bangunan Yunani kuno Layaknya berada di Olimpus Sembari aku memperhatikan sekitarku Aku merasa ada pandangan seseorang Dari belakangku Saat aku berbalik ternyata benar Ada seorang pria yang sedang menatapku tajam Sinar berwarna emas terpancar dari bola matanya Jika aku perhatikan dia sedang berdiri di depan sebuah gerbang Dan bangunan yang tampak sangat megah sebagai latarnya Aku tak bisa mengingat jelas wajahnya Yang bisa ku ingat hanyalah jubahnya yang berwarna merah darah Dan tubuhnya yang tegap besar Anehnya sesudah melihat pemandangan itu Pandanganku menjadi kabur dan tiba-tiba kembali gelap Saat semuanya menjadi gelap Perlahan aku kembali merasakan tubuhku Yang berada di dunia nyata Saat aku membuka kedua mataku Aku sadar Bahwa apa yang kulihat tadi Bukanlah sebuah mimpi belaka Aku membuka kedua mataku yang terpejam Lalu berusaha mengingat kembali Apa yang baru ku alami barusan Sosok pria itu sangat menempel di memoriku Terutama matanya yang mengeluarkan sinar berwarna emas Dan jubah merah yang dikenakannya Spontan aku berpikir Tunggu Jubah merah? Bukannya dia yang dimaksud Adele kemarin? Akhirnya aku mengerti Merah yang disebut Adele kemarin Ternyata adalah pria itu Walau hanya melihatnya sekilas di mimpi Aku merasakan hawa yang sangat dominan Berasal dari pria itu Tapi yang ada di benaku adalah Apa makhluk yang berwujud ular merah tersebut Memiliki hubungan dengan pria yang berjubah merah? Aku menjadi penasaran akan hal tersebut Soalnya Aku sudah tiga kali berturut-turut mengalami mimpi yang berawal dari tempat sama Saking penasaran Aku mencoba untuk tidur kembali Dengan harapan bisa bermimpi Dan bertemu makhluk itu lagi Aku mulai memejamkan kedua mataku Dan mencoba Memposisikan tubuhku yang senyaman mungkin Hingga kesadaranku pun lenyap Suara alarm handphone ku yang berbunyi Berhasil menyadarkanku Bahwa pagi telah tiba Saatnya aku bangun dan bersiap-siap untuk mengikuti ospek terakhir di kampus Aku masih mengingat tentang mimpi kemarin Dan merasa kesal Kenapa mimpi itu tidak muncul Saat aku sedang mengharapkannya Pada hari terakhir ospek Aku berangkat ke kampus bersama Steven dan Adele Untungnya Tubuhku sudah mulai pulih Jadi aku tidak perlu dipapah lagi Saat sedang berjalan Saat memasuki kampus Aku menyadari banyaknya pandangan mata Yang mengarah kepada kami Sebagian besar dari orang yang memandangi kami adalah Para panitia ospek Rata-rata dari mereka menatap kami dengan sinis Sementara yang lainnya menatap kami dengan raut wajah yang penasaran Anehnya Steven justru senang menjadi pusat perhatian Kayaknya kita sudah terkenal di kampus nih Jadi serasa artis ya Hahaha Adele tersenyum mendengar ucapannya Sedangkan aku hanya bisa menepuk jidat Sambil menggelengkan kepalaku Sebisa mungkin aku berjalan cepat Ingin mengakhiri situasi tidak nyaman ini Sembari berjalan menuju lokasi kegiatan ospek Aku melihat seorang wanita Berjalan menuju arah kami Saat jaraknya sudah dekat Aku baru sadar Ternyata dia adalah panitia ospek Yang membela kami Saat dihukum membersihkan ruangan Setelah berhadapan dengan kami Dia langsung memerintah kami dengan berkata Kalian bertiga Ikut sekarang juga Ucapnya dengan tegas Baru kemarin diingetin Kalian udah bikin masalah baru Kalian gak bosen bikin keributan ya Ucapnya dengan kesal Sembari berjalan Kami bertiga hanya bisa diam Dan mengikutinya dari belakang Beberapa saat kemudian Ternyata kami dibawa ke ruangan panitia Dan ditanyai mengenai kejadian sore kemarin Setelah menjelaskan dan membela diri Dengan panjang lebar Akhirnya nada panitia ospek itu berubah Menjadi lebih bersahabat Pada akhirnya Dia pun memperbolehkan kami Untuk tetap mengikuti kegiatan ospek Saat kami beranjak dari kursi Tiba-tiba panitia itu berkata Kenalin Nama ku Rizka Kalau Arief masih coba cari masalah ke kalian Langsung kabarin aku aja ya Iya kak Makasih udah mau ngertiin situasi kita Balasku Sama-sama Balik ke kelompok kalian gih Ospeknya udah mau mulai Ucapnya dengan ramah Tanpa banyak basa-basi kami pamit Dan langsung bergegas pergi Menuju lokasi kelompok ospek kami masing-masing Sesampainya bergabung dengan kelompok kami masing-masing Aku merasa kami masih tetap menjadi pusat perhatian Baik itu dari para mahasiswa baru Ataupun panitia ospek Beberapa dari mereka yang kepo Mencoba untuk bertanya kepada aku dan Adele Tapi Aku hanya menjawabnya dengan singkat Karena malas untuk menjelaskan dan menanggapi mereka Setelah proses kegiatan yang cukup lama Beserta pidato penutup dari ketua pelaksana ospek selesai Akhirnya kami diperbolehkan pulang Ini menjadi sebagai penanda Bahwa masa-masa kegiatan ospek telah berakhir Selama kegiatan ospek ini berjalan Aku hanya mengingat nama dari tiga mahasiswa baru saja Ketiga orang yang kumaksud itu adalah Anggota kelompok ospekku sendiri Aku jadi merasa sinis Akan sifat anti-sosialku Yang Tak kunjung membaik Tapi apa boleh buat Sifat dan kebiasaan seseorang memang tidak gampang untuk diubah Hari Demi hari Berlalu Setelah masa-masa ospek telah selesai Aku mulai menjalani kehidupan kampus yang sebenarnya Semua terasa sangat berbeda dibandingkan kehidupanku saat di bangku SMA dulu Aku merasa seperti Memasuki dunia yang baru Dimana aku harus beradaptasi dengan gaya hidup kampus yang lebih bebas Mulai dari pakaian Gaya belajar di kelas Hingga pergaulan yang serba bebas Bertemu dengan banyak orang dengan berbagai jenis sifat Dan latar belakang yang berbeda Lantas membuatku perlahan membuka diri Sementara itu Hubunganku dengan Adele menjadi lebih dekat seiring berjalannya waktu Kebetulan Kami berada di kelas yang sama Kami jadi lebih sering menjalani rutinitas secara bersama Mulai berangkat hingga pulang Di sisi lain Stephen berada di kelas yang berbeda dari kami Sebab pada semester pertama Kelas mahasiswa baru ditentukan langsung oleh fakultas Kami belum bisa memilih kelas sesuai dengan jam yang kami inginkan Adele tidak lagi membicarakan hal-hal yang berbau mistis Sejak mengetahui bahwa ternyata Aku tidak bisa melihat makhluk halus Berhubung masing-masing mahasiswa baru Aku disibukkan oleh tugas dan jadwal perkuliahan yang sangat padat Jadi tidak ada waktu bagiku untuk memikirkan hal-hal lain Selain tentang perkuliahan Sampai suatu ketika Saat aku sedang fokus mengikuti mata kuliah di pagi hari Tak sengaja dan dalam waktu sekilas Samar-samar aku melihat sinar berwarna biru Yang menyelimuti keseluruhan tubuh dosenku Begitu juga dengan beberapa orang yang berada di depanku Tubuh mereka juga diselimuti oleh sinar dengan warna yang berbeda-beda Aku sangat terkejut Karena sinar itu muncul secara tiba-tiba Di saat aku mencoba memandang mereka lagi Entah kenapa sinarnya menghilang Aku mulai pandik dan bertanya-tanya di benakku Sebenarnya apa yang kulihat barusan? Aku tak lagi memperhatikan dosen Yang sedang menerangkan di depan kelas Yang ada di pikiranku saat itu adalah Aku ingin segera bertanya kepada Adele Siapa tahu dia mengerti akan apa yang kualami barusan Rasa penasaran itu menjadi menggebu-gebu Kelas yang seharusnya berakhir dalam waktu 20 menit Terasa seperti akan berakhir 2 jam lagi bagiku Detik demi detik berlalu Hingga tiba saatnya kelas berakhir Aku langsung mengajak Adele ke tempat yang lebih sepi Untuk menanyakan tentang apa yang baru saja kulihat di kelas tadi Sesampainya di sudut taman kampus Kami berdua duduk di bangko yang berseberangan Lalu aku perlahan-lahan menjelaskan tentang apa yang kulihat di kelas tadi Yang kamu lihat itu namanya Aura Ram Sebenarnya itu bisa dibilang pancaran energi dari dalam objek itu sendiri Objek yang aku maksud itu bisa jadi manusia Hewan Atau bahkan benda mati Kalau masalah warna Itu sih tergantung sama sifat dari objeknya Jelas Adele Hmm, kalau aura manusia sih aku pernah denger Del Mungkin hewan juga masih masuk akal Karena termasuk objek yang hidup Tapi kalau benda mati itu gimana ceritanya? Kok bisa sampai punya aura? Tanya ku dalam bingung Biasanya sih kasusnya benda mati itu ada yang huni Atau diisiin makhluk astral Ram Atau bisa jadi benda-benda tua Yang memiliki banyak kenangan Dan memori Otomatis energi di dalamnya itu lebih kuat Intinya sih sebenarnya selama benda itu punya energi Udah pasti objek itu punya aura Terus kegunaan dari aura itu sendiri untuk apa sih Del? Tanya ku penasaran Fungsinya sih Fungsinya sih Untuk semacam identifikasi Ram Kalau aku sih biasanya menggunainya buat membaca kondisi si objek Dari aura objek yang nampak Aku bisa tahu keadaan mood dan sifatnya Tapi kalau melihat aja Tanya ku dengan bingung Itu karena kamu panik Ram Fokus kamu buyar Dan ku ingin mencoba untuk fokus Timbul senyuman jahil di bibirnya yang merona Cie ada yang malu nih Udah jangan ngecek ngecek lagi dong Del Balasku kesal bercampur malu Lucu tahu melihat ekspresi kamu kalau lagi malu Ucapnya sembari tertawa kecil Lalu perlahan Adele mendekat Dan duduk tepat di sampingku Lengkap dengan senyum jahil yang terpapar di wajahnya Aku refleks bergeser menjauh darinya Tetapi Adele tetap saja mencoba mendekatiku lagi Hingga saat aku berada pada ujung kursi Dan tak bisa menjauh lagi Samar-samar aku melihat seseorang yang sedang mengintip di balik pohon Semakin lama ku pandang Semakin aku menyadari bahwa pandangan matanya mirip seseorang yang ku kenal Ternyata dia juga menyadari bahwa aku sedang memandanginya Dia meresponku dengan mengacungkan jempolnya Dan di saat itulah Aku menyadari siapa orang yang sedang mengintip itu Ternyata yang tak lain dan tak bukan adalah Steven Secara spontan aku langsung memelototinya Dan mengacungkan jari telunjungku ke arahnya Lanjut aja Ram Sorry kalau gak gu Teriak Steven sambil melarikan diri dan tertawa terbahak-bahak Setelah mendengarkan penjelasan tentang aura dari Adelia Aku menjadi tertarik untuk mencari tahu hal-hal yang berbau supranatural Dari banyaknya artikel dan diskusi di suatu forum Aku menemukan banyak penjelasan Beserta teori untuk mendapatkan kemampuan supranatural Rata-rata diantaranya berisikan tentang praktik meditasi Membaca mantra Dan berbagai jenis macam puasa Bahkan di beberapa website Aku melihat Ada yang menawarkan jasa pelatihan keilmuan yang berbayar Pelatihan yang ditawarkan Mulai dari harga ratusan ribu rupiah Sampai dengan harga belasan juta rupiah Sungguh menarik pikirku Aku seperti telah menemukan dunia baru Yang selama ini tersembunyi dari mata kalayak umum Dari semua yang kubaca Aku sangat tertarik dengan pembahasan mengenai kodam atau spirit Kodam atau spirit itu sebenarnya hanya istilah keren saja Sebab Biasanya mereka dipanggil hantu Jin Ataupun setan oleh orang awam Setelah membaca dari berbagai sumber Yang dapat kusimpulkan adalah Kalau mereka bisa dijadikan sebagai teman Atau pendamping manusia Tapi tak ada yang mau menjelaskan Bagaimana cara melakukannya Mungkin itu salah satu rahasia dapur mereka Dari semua metode yang kubaca Saat ini aku hanya bisa mempraktikan Metode latihan meditasi saja Alasannya karena latihan meditasi itu gratis Dan tak perlu menggunakan peralatan apapun Yang dibutuhkan hanyalah tempat yang hening dan nyaman Malam ini Aku berencana melakukan meditasi di kamarku sendiri Sesuai dengan petunjuk salah satu artikel yang simple Dan masuk akal bagiku Isinya menjelaskan bahwa Meditasi yang hanya berfokus kepada keluar masuknya nafas Jika ada pikiran yang berlalu lalang Cukup hiraukan saja Jangan direspon Apalagi dilawan Yang ada efeknya akan membuat pikiran makin liar Yang terpenting adalah untuk tetap memusatkan perhatian pada nafas Saat malam tiba Aku mengambil posisi meditasi duduk bersila Lalu meletakkan kedua telapak tanganku di atas lutut Sebelum melakukan meditasi Aku tak lupa mengecek jam di handphonenya terlebih dahulu Guna memastikan durasi latihanku Setelah memastikan jam Tepat berada pada jam 12 malam Aku mulai memejamkan kedua mataku Lalu mencoba untuk fokus pada jalur pernafasanku Suara dari pikiranku pun satu persatu muncul menghantuiku Kayaknya ada orang lain yang sedang mengajakku untuk berdialog dengannya Tetapi sebelumnya Aku sudah mengantisipasinya Jadi aku bisa lebih mudah memperkuat kesadaranku Agar tak larut dalam suara-suara yang muncul di pikiranku Semakin lama Aku merasakan nafasku yang tadinya berat Berubah menjadi lebih halus Pikiranku yang tadinya liar Juga perlahan-lahan menjadi tenang Aku merasakan Munculnya sensasi damai Dan keheningan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya Semua distraksi yang ada di pikiranku menghilang Hanya menyisakan perhatian penuh pada sensasi yang ada di seluruh tubuhku Sampai pada titik di mana penglihatanku tiba-tiba berubas ketika Yang ada di pandanganku saat itu hanyalah Lorong gelap Yang tak memiliki penerangan sama sekali Aku merasa bingung dan sedikit panik Sebab apa yang ku alami itu terjadi secara tiba-tiba Berbeda dengan mimpi Disini aku sepenuhnya sadar dan bisa menggerakkan tubuhku sesuai dengan keinginanku sendiri Aku percaya apa yang ku alami ini Bukan mimpi Sebab aku sadar bahwa aku sedang bermeditasi sebelumnya Intuisiku berkata Bahwa sebenarnya saat ini aku sedang berada di alam yang berbeda Sejujurnya aku merasa takut untuk bergerak Dan menjelajahi sekitarku Sebab yang ada di pandanganku adalah gelap kulitah Aku bahkan tak bisa melihat tubuhku dengan jelas Belum lagi Aku pernah mendengar bahwa jiwa seseorang bisa saja terperangkap di alam gaib Jadi wajar saja jika rasa takut dan keraguan muncul di dalam hatiku Tetapi di saat aku sedang mengalami dilema Muncul suara pria dengan nada yang lantang memanggilku Berjalanlah ke depan Ucapnya Aku masih ragu Dari mana asal muasal munculnya suara itu Apakah yang berbicara itu Makhluk astral yang ingin berinteraksi denganku Apakah dia memiliki niat jahat atau niat yang baik Aku hanya bisa bertanya-tanya Kepada diriku sendiri Tetapi anehnya Suara yang memanggilku itu mengerti akan apa yang kupikirkan Jangan takut Aku tak berniat menyakitimu Ucapnya Mendengar ucapannya yang berusaha meyakinkanku Membuatku semakin curiga Sebenarnya apa tujuannya untuk memanggilku? Mengapa dia tak mendatangi ku langsung? Dari yang ku pelajari sebelumnya Para praktisi supranatural tidak menyarankan untuk mempercayai perkataan dari para makhluk astral Alasannya Karena kebanyakan dari mereka sering berbohong Dan menggunakan tipu muslihat untuk memberdaya manusia Kita sudah pernah bertemu sebelumnya di depan istanaku Suara itu seakan bergema di pendengaranku Di depan istana? Apa istana yang dimaksud itu adalah Istana yang pernah kulihat di mimpiku sebelumnya? Seingatku yang pernah kutemui di depan istana itu adalah Sosok pria berjubah merah Aku masih mengingat perkataan Adelia kemarin Kalau sebenarnya sosok ini tidak berniat jahat Dan hanya ingin menjaga saja Jadi aku memutuskan untuk mengikuti ucapannya Lagipula aku tak tahu bagaimana cara kembali ke tubuh fisiku di dunia nyata Dengan hati-hati Langkah demi langkah berhasil kupijakan Hingga aku tak tahu sudah berapa lama aku telah berjalan Aku melihat munculnya suatu sinar putih Dari ujung lorong Saat mulai mendekati sinar itu Aku merasa seperti ditarik dan dihisap masuk ke dalamnya Sejenak kemudian aku pun tersadar Bahwa aku sedang berdiri di depan sebuah pintu gerbang istana Selamat datang Ucap seseorang dari arah belakangku Aku refleks berbalik ke belakang Dan melihat seorang pria berjubah merah Yang sedang berdiri tegak Sambil menyilangkan kedua tangannya Spontan Aku mundur beberapa langkah menjauh darinya Aku menatapnya dengan was-was Jika aku perhatikan Tampangnya tampak seperti lelaki parubaya dengan rambut panjang Layaknya seorang pendekar Yang paling mencolok dari wajahnya adalah Tato mirip matahari di dahinya Melihat figurnya yang nampaknya tak berniat jahat Aku pun mencoba memberanikan diri bertanya kepadanya Apa sebenarnya tujuanmu untuk mengikutiku? Dulu aku telah berjanji Dan ditugaskan oleh seseorang untuk melindungimu Jawabnya sambil menatapku datar Siapa seseorang yang menugaskanmu itu? Tanyaku dengan penasaran Kau tak perlu tahu Jawabnya dengan suara yang lantang Pandangan matanya yang angkuh Seakan menatapku rendah Rasa takutku pun berkurang Setelah mengetahui tujuan sebenarnya Penampilan dan gaya bicaranya Yang sangat kaku Mengingatkanku dengan karakter di film tema kerajaan Karena masih sangat penasaran akan dirinya Aku pun mencoba menggali informasi lebih dalam lagi Boleh aku tahu siapa nama aslimu? Tanyaku sambil memperhatikan ekspresi wajahnya Kau belum pantas untuk mengetahui namaku Yang penting saat ini kau telah paham tujuanku Sekarang sudah waktunya kau kembali ke duniamu Jawabnya dengan respon yang dingin Melihat responnya Aku mengerti kenapa Adelia mengatakan sifatnya galak Terlintas di pikiranku Mungkin inilah rasanya berbicara dengan wanita yang sedang datang bulan Tiba-tiba dia menatapku dengan tajam Sepertinya dia bisa mengetahui apa yang baru saja kupikirkan Aku hanya bisa menyengir dan memandang sekitarku Seakan-akan sedang mencari sesuatu Bukannya aku tak mau kembali Tapi bagaimana caranya aku bisa kembali ke duniaku? Tanya aku dengan bingung sekaligus mengalihkan perhatiannya Cukup niatkan dengan kuat dan tegas untuk kembali ke ragamu Jawabnya Aku pun mengikuti perkataannya dan tiba-tiba saja Tubuhku bergetar dengan kencang Pandanganku berubah menjadi gelap Saat getarannya perlahan menghilang Aku akhirnya tersadar bahwa aku telah berhasil kembali ke ragaku Yang sedang duduk bersila di atas kasur Sungguh pengalaman yang luar biasa Dan tak akan bisa terlupakan Aku tak menyangka bisa mendapat pengalaman seperti ini Di meditasi pertamaku Beberapa saat setelah mengingat dan memikirkan pengalamanku tadi Aku juga tak lupa untuk mengecek handphone yang terletak di sebelahku Ternyata jam telah menunjukkan angka 1 Artinya Durasi meditasiku tadi sudah berkisar 1 jam Pantas saja Kakiku mati rasa saat ingin digerakkan Begitu juga dengan sekujur tubuhku yang terasa sangat pegal Saat aku sibuk meregangkan tubuhku Tiba-tiba aku mendengar suara tawa cekikikan dari luar Seingatku sebelum meditasi tadi Semua penghuni kos sudah tidak terdengar lagi suaranya Aku berpikir bahwa mereka semua sudah tidur dan beristirahat Tapi aku mulai berpikir lagi Suara cekikikan itu bukanlah suara seorang laki-laki Jadi Itu sebenarnya suara dari siapa? Sebenarnya aku merasa takut Tetapi aku berusaha untuk mengabaikannya dan mengalihkan perhatianku Dengan bermain game di handphone ku Suara itu muncul beberapa kali Lalu tiba-tiba menghilang Aku menjadi makin parno karenanya Hingga akhirnya Aku memutuskan untuk tidur menggunakan headset Sembari menyetel lagu sekeras mungkin Sementara itu Suara langkah kaki beserta suara orang yang sedang sibuk berbicara Berhasil membangunkan tidurku Aku menyadari bahwa para penghuni kos lainnya Sudah sibuk melakukan aktivitasnya masing-masing Tanda pagi telah tiba Walau harus merasa ngantuk Aku terpaksa harus bangun untuk bersiap-siap mengikuti kelas pagi ini Nantinya aku berniat menceritakan apa yang ku alami kemarin malam kepada Adele Tepatnya setelah kelas usai Setelah selesai mandi dan bersiap-siap Aku pun berangkat ke kampus Dengan mood yang bagus dan bersemangat Jika aku ingat-ingat Sudah lama aku tidak merasa bersemangat seperti ini Mungkin karena belakangan ini aku sedang tertarik dengan Hal-hal yang berbau supranatural Menggali informasi tentang supranatural Seperti menjadi hobi baru bagiku Moodku yang tadinya bagus Berubah seketika setelah aku menginjakan kaki di dalam kelas Saat memasuki kelas Tak sengaja Aku melihat seorang wanita berpakaian putih dengan rambut panjang acak-acakan Yang menutupi seluruh wajahnya Wanita itu hanya berdiri diam Tak bergeming sama sekali Di salah satu sudut ruangan kelas Sementara aku hanya bisa diam membeku setelah memandang figurnya Hingga beberapa saat kemudian Aku mendengar seseorang berbisik di telingaku Kamu melihat cewek yang berdiri di sudut kelas itu ya Ram Aku terperanjat dan refleks menoleh ke belakang Ternyata suara itu muncul dari sosok Adele Yang sedang berdiri sambil memeluk beberapa buku Sesaat aku melupakan keberadaan dari wanita yang berdiri di sudut ruangan itu Aku seketika terpanakan penampilan dari Adelia Yang mengenakan kemeja Dan celana jeans serbah hitam Perubahan yang paling mencolok darinya adalah Rambutnya yang diikat dengan gaya kuncir kuda Sejenak aku tak bisa memalingkan padanganku darinya Ram Kamu dengar aku gak? Halo? Tanya Adele Sambil melambaikan tangannya di depan mataku Eh, iya Adele Jawabku gagap Itu tuh cewek yang lagi berdiri di sana Kamu bisa melihatnya kan? Ucapnya sambil menuju ke arah sudut kelas Aku mengalihkan padanganku ke arah sudut kelas Dan melihat wanita itu masih tetap berdiam diri di sana Untung saja belum ada mahasiswa lain yang hadir selain aku dan Adele di kelas itu Kalau tidak Pembicaraan itu pasti akan mengundang perhatian Cewek itu manusia Apa bukan si Adele? Tanya aku untuk memastikan Mana ada manusia pakai das tergituan di kampus Ram? Setelah mendengar ucapan Adele Aku akhirnya yakin Kalau yang kulihat itu adalah makhluk halus Dari karakteristik yang ditunjukkan Aku bisa menyimpulkan kalau dia adalah salah satu makhluk halus yang populer Di kalangan masyarakat Indonesia Benar, sesuai dugaan kalian Dia adalah Kuntilanak alias Mbak Kunti Itu dia kok Diam doang ya Adele Apa dia tahu kalau kita lagi ngeliatin dia? Tanya aku sembari mengelus bulu kuduku yang berdiri Dia penunggu di sini Ram Mereka langsung tahu kok Sama orang yang bisa lihat wujud mereka Jawab Adele Mau aku coba panggil ke sini aja Ram Eh jangan dong Adele Dari jauh aja udah serem Jawabku cepat Bercanda doang Ram Eh bukannya kemarin Kamu bilang gak bisa lihat mereka Ram Kok sekarang kamu bisa lihat? Tanya Adele dengan bingung Nanti Semuanya aku ceritain Habis kelas aja Adele Aku pun mengambil posisi duduk jauh dari Mbak Kunti Oh oke Ade Ram Adele pun mengikutiku dan duduk di bangku sebelahku Setelah menunggu sampai kisaran 5-10 menit Akhirnya dosen pun tiba di kelas Saat kelas berlangsung aku tak bisa fokus Karena perhatianku terpecah oleh keberadaan Kunti yang ada di sudut ruangan Sesekali aku memperhatikan ke arah sudut ruangan Karena penasaran Apakah dia masih berada di sana? Ternyata si Mbak Kunti itu masih saja tetap diam di sana Bagaikan sebuah patung Kita sudahi dulu pertemuan kali ini Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya Ucap dosen sebagai kata penutup Setelah kelas berakhir Aku dan Ade langsung beranjak dari kursi Lalu pergi keluar dari kelas Baru saja keluar dari kelas Aku langsung disuguhi pemandangan yang sangat mengerikan Di sepanjang lorong Bukan hanya satu atau dua makhluk halus Tapi ada segelombolan dari mereka yang sedang memandang ke arahku Rata-rata wajah dan tubuh mereka hancur Dan berlumuran dengan darah Begitu juga dengan posisi mereka Ada yang berdiri, duduk, dan bahkan Ada yang merangkak menempel di langit-langit Aku terkejut setengah mati Badanku spontan gemetaran melihat penampakan mengerikan semacam itu Refleks Aku mengalihkan pandanganku menghadap ke lantai Lalu berbalik badan Dan masuk kembali ke dalam ruangan kelas Mahasiswa lainnya hanya menatap lagaku dengan bingung Seumur hidupku Baru kali itu aku melihat penampakan semengerikan itu Mereka muncul dengan wujud yang berbagai jenis Mulai dari wanita, pria, anak-anak, nenek-nenek Dan bahkan seperti hewan yang bentuknya tak beraturan pun Muncul di lorong tersebut Aku tak tahu apa sebenarnya yang terjadi di lorong itu Mengapa sampai ada sekumpulan makhluk halus yang bertengger di sana Sementara itu, Adele menyadari kondisiku yang shock Dia mengikutiku kembali masuk ke dalam kelas Sembari menepuk-nepuk bahuku lalu berkata Jangan takut Ram Ada aku di sini kok Mereka gak bakal berani ganggu kamu Ucapnya pelan meyakinkanku Mereka semua kok Bisa menatap gua gitu ya Adele Seakan-akan tahu kalau Aku bisa melihat mereka Tanyaku dengan badan yang masih gemetaran Karena mengingat pemandangan barusan Emang mereka tahu Ram Kalau kamu bisa melihat wujud mereka Jawab Adele dengan sabar Padahal sebenarnya dia sudah menjelaskannya sebelumnya Aku harus gimana sekarang Adele Aku gak kuat kalau melihat mereka terus-terusan kayak gini Ucapku ketakutan Mau gak mau kamu harus kuat Ram Soalnya kalau kamu takut Mereka bakal lebih seneng gangguin kamu Balas Adele meyakinkanku Aku sih pengennya gitu juga Adele Tapi hatiku gak bisa bohong Kalau aku sebenarnya takut ngelihat wujud mereka Ucapku lemas Aku juga gak tahu kenapa aku dikasih kemampuan Buat ngelihat mereka Tambahku Hmm bukannya Kamu bilang mau cerita habis kelas tadinya Hah? Tanya Adele Aku baru saja ingat Dan mulai menjelaskan dari awal Yang ku pelajari lewat internet Praktik meditasi Dan pertemuanku dengan pria berjubah merah itu kemarin malam Aku berusaha menjelaskannya sedetail mungkin Supaya tidak ada hal yang terlewat Kalau menurutku sih Indra ke enam kamu mulai terbuka Ram Kayaknya kamu makin sensitif efek dari meditasi kemarin malam Faktor lainnya Ada kemungkinan Karena jarak kita berdua yang makin dekat Ram Jelas Adele Hubungannya sama jarak kita yang makin dekat apa Adele? Tanya ku bingung Analoginya Saat kita berteman dengan penjual minyak wangi Otomatis kita juga bakal ketularan sedikit wanginya Jadi analoginya Saat ini aku ada di posisi penjual minyak wanginya Karena kita sering dekat Energi dariku bikin indra ke enam kamu makin tajam Jelas Adele Ada solusi buat nutupnya gak Adele? Soalnya untuk saat ini Aku gak yakin bisa kuat Adele Setau aku sih banyak yang bisa nutup Ram Tapi ujung-ujungnya Bakal kebuka lagi nantinya Soalnya sebenarnya semua orang udah punya mata ketiga sejak lahir Hanya aja mata ketiga itu ketutup seiring dia tumbuh dewasa Untuk orang-orang yang mata ketiganya masih kebuka sampai dewasa Bisa dibilang Mata ketiganya bakal aktif untuk seterusnya Adele menjelaskannya panjang lebar Membuat otaku sibuk bekerja Mendengar penjelasan dari Adele membuatku panik Muncul pertanyaan di benakku Apakah seterusnya Aku harus menerima ini seumur hidupku? Tapi jangan nyerah dulu Ram Ada solusinya kok Ucap Adele tiba-tiba Solusi gimana Adele? Tanya aku sigap dengan penuh harap Hmm agak susah jelasinya sih Ram Simpelnya itu Semacam punya remote TV yang ada tombol on-offnya Jadi Kamu bisa aktif dan matiin mata ketiga sesuai keinginan kamu Tapi Untuk mencapai tahap itu Kamu harus punya energi yang jauh lebih kuat Dari sekarang Dan harus bisa mengontrol emosi Intinya sih Kamu harus bisa memahami diri kamu sendiri Ram Mungkin Solusi untuk saat ini Kamu bisa coba Meditasi cara rutin dulu Sepertinya aku lebih banyak menyimak Apa yang diucapkan oleh Adele Ketimbang dosen yang menjelaskan lebih dari 2 jam Berarti sekarang Aku harus terpaksa menjalani hidup kayak gini Adele Tanya aku lesu Gak ada pilihan lain Ram Jawab Adele Tiba-tiba Adele meraih tanganku Lalu menatap mataku dalam-dalam Kamu pasti bisa kok Ram Percaya sama aku Lalu tanpa berkata apa-apa Adele membuka pintu kelas Ia memegang arah tanganku Dia pun menapakan kakinya keluar dari ruangan kelas Begitu juga aku yang terpaksa mengikutinya dari belakang Baru saja keluar dari pintu Pemandangan itu lagi-lagi muncul di depanku Segerombolan makhluk halus berwujud mengerikan itu masih Pada posisi yang sama Sambil menatap kami dengan sinis Darah manis Ucap salah satu makhluk berwujud wanita dengan wajah yang gosong Mereka tertawa Sembari menatap kami penuh dengan nafsu Mata mereka yang merasa akan menyala-nyala Minggir kalian Teriak Adele yang terdengar menggelegar Makhluk-makhluk itu seketika terpental Dan menjerit kesakitan Sosok mereka lantas menghilang dari seluruh lorong Aku kembali shock Tapi kali ini oleh sosok Adelia Saking kerasnya Bunyi teriakan Adele menggema di sepanjang lorong Orang-orang yang sedang berada di sana tampak kaget Lalu menatap Adele dengan heran Mungkin yang ada di benak mereka Apakah wanita itu punya penyakit mental? Ayo pergi ram Ajak Adele dengan santainya Sambil menggandeng tanganku Sementara itu Orang-orang yang ada di sana bertepuk tangan Dan bersiul Melihat kami berdua yang jalan bagaikan pengantin baru Perasaanku terasa campur aduk Dari yang awalnya takut berubah menjadi kagum Lalu berubah lagi menjadi malu Entah kenapa Aku selalu mengalami hal-hal yang tak pernah kubayangkan sebelumnya Sejak mengemban status mahasiswa Sesampainya di taman Adele masih saja menggenggam lenganku Kayaknya udah bisa dilepasin deh Adele Aku berdiri canggung sembari menggaru kepalaku yang sebenarnya tak sama sekali gatal Adele tersenyum lalu berkata Emangnya kamu udah gak takut lagi Ram Enggak Enggak Adele Ucapku dengan penuh keraguan Awas di belakang kamu Ram Ucap Adele dengan raut wajah panik Reflek aku berlindung di belakang Adelia Eh Adele seketika menutup bibirnya Dengan kedua tangannya Begitu juga dengan beberapa orang yang sedang lewat Mereka menatapku dengan aneh Parah bener nih Bercandanya Adele Ucapku kesal Siapa suruh pake bohong segala Ram Hahaha Adele lalu menjulurkan lidahnya Untuk mengejekku Namanya juga lagi usah biar berani Del Aku mengeluh dengan lesu Ngomong-ngomong kok kamu bisa berani banget Del Tanya aku penasaran Karena aku dari kecil udah biasa liat mereka Ram Wujudnya seserem apapun Jangan takut Ram Marahin aja kalo berani ganggu kamu Soalnya Mereka makin seneng kalo yang digangguin itu takut Jelas Adele Makasih banyak Del Udah mau bantuin Tapi untuk seterusnya Boleh gak Kalo kita berangkat sama balik ke kampus barengan gitu Pintaku dengan malu Boleh aja Ram Tapi gak harus pake gandengan tangan kan Jawabnya sambil menatapku dengan jahil Ah lanjut mulu nih ngejeknya Mending balik aja yudel Sebelum ada rame lagi Ucapku buru-buru Karena merasa hawa-hawa tidak enak mulai muncul di batinku Iya iya Sini deket sama kakak Hahaha Ejek Adele tak henti-hentinya Begitulah pengalaman pertamaku Bertatap muka langsung dengan mereka Para makhluk halus Yang nantinya akan menjadi awal aku mendalami dan Menangani kasus-kasus Yang berkaitan dengan bangsa mereka Ini akan menjadi titik awal aku mulai menemukan Apa itu arti persahabatan Cinta Dan tujuan hidupku Sudah beberapa bulan berakhir Sejak aku pertama kali melihat makhluk halus Hari demi hari ku jalani Kehidupanku yang dulunya sangat monoton Dan membosankan Mulai berubah Hampir setiap harinya Aku dapat melihat hal yang baru Walaupun 90% darinya berhubungan dengan hal gaib Aku mulai terbiasa merasakan kehadiran mereka Dan mencoba berkomunikasi dengan beberapa dari mereka Aku menyadari bahwa mereka juga punya kehidupan Dan cerita masing-masing Dari cerita yang ku dengar langsung Ternyata sebagian besar dari mereka Memiliki kehidupan yang tragis Dan menyedihkan Perasaanku yang dulunya takut Berubah menjadi rasa iba Setelah mendengar cerita kehidupan mereka Aku menyadari betapa beruntungnya aku Yang masih bisa hidup menjadi manusia Tapi tak jarang juga Aku menemui makhluk halus yang bersifat licik Dan jahat Yang suka menggoda manusia untuk melakukan perbuatan sesat Saat menemui jenis yang seperti itu Aku selalu mencoba untuk menghindar Dan menghiraukan ucapannya Mereka pasti menawarkan Kesenangan duniawi yang instan Contohnya seperti harta kekayaan Kekuasaan dan tak lupa Wanita Mereka hanya akan menyamarkan konsekuensi Dari bayarannya kepada target Sejak itu aku melakukan latihan Meditasi rutin setiap harinya Khususnya pada malam hari Efeknya Aku menjadi lebih pekah Dan sensitif akan energi dan dunia mereka Dari semua sesi meditasi yang kulalui Aku belum mengalami pengalaman yang sama Dengan meditasiku yang pertama Sosok merah itu masih menjadi misteri bagiku Hubunganku dengan Adelia Juga terasa semakin dekat Kami hampir selalu bersama Mulai dari berangkat ke kampus Mengerjakan tugas Dan bahkan nongkrong bersama Saking akrabnya Bahkan banyak yang menanyakan tentang hubungan kami sebenarnya Mereka menanyakan Apa hubungan kami cuma sekedar teman saja Atau lebih dari itu Tapi Aku selalu menyangkalnya Karena tak mau membuat Adelia merasa tidak nyaman Seperti yang dulu kukatakan Aku Tak mau Berekspektasi banyak Karena Aku sudah merasa nyaman Dan takut hubungan kami retak Karena membahas hal semacam itu Sedangkan hubunganku dengan Stephen Menjadi agak renggang Karena aku jarang berinteraksi dengannya sejak auspek selesai Dia lebih sering bergaul dan pepergian dengan teman barunya Aku bisa memahaminya Karena sifatnya yang ramah dan supel Membuatnya disukai banyak orang Jadi otomatis dia memiliki banyak lingkaran pertemanan yang tak ku ketahui Pada suatu hari Sewaktu aku sedang bersama Adelia Sedang mengerjakan tugas bersama di gazebo kampus Tak sengaja aku melihat Stephen yang sedang duduk di sudut gazebo Berduaan dengan seorang wanita yang tak ku kenal Dari kejauhan Aku bisa melihat mereka yang lagi asik bercanda dan tertawa Mereka tak memperdulikan sekitar Dunia bagaikan cuma milik mereka berdua saja Saat aku sibuk memandangi mereka berdua Tiba-tiba Adel berbicara Awas copot matanya Ram Serius banget liatin orang lagi pacaran Aku cuma penasaran doang kok Del Soalnya udah jarang ketemu sama Stephen Eh tau-tau dia udah punya gebetan aja Balasku Dari rumor yang ku dengar sih Pacarnya Stephen itu kakak tingkat Ram Ucap Adel Membeberkan informasi Seingatku Dulunya dia selalu pacaran dengan yang lebih muda darinya Dari dulu anak itu suka berceloteh kepada aku Kalau lebih menyukai daun muda Ketimbang wanita yang lebih matang darinya Dengan alasan Dia ingin menjadi yang lebih dominan Tapi aku tak terlalu menanggapnya serius Karena aku tak suka mencampuri masalah privasi orang lain Setelah kejadian itu Aku jarang melihat Stephen berada di kos Dia jadi terbiasa pulang larut malam Bahkan beberapa kali dia tak pulang Aku mengetahuinya dari lampu kamarnya yang padam seharian Sepatu yang biasanya diletakkan di depan pintu kamarnya Juga tak ada di tempat Selang beberapa hari kemudian Stephen mencoba untuk meminjam uang dariku Dia beralasan bahwa uang bulanannya telah habis terpakai Untuk membeli pakaian Padahal seingatku Stephen tak pernah sekalipun meminjam uangku Sejak kami kenal dari kelas 1 SMP Aku menjadi merasa curiga Dan berusaha untuk menyelidiki kebenarannya Beberapa kali saat dia pergi keluar Aku mengikutinya secara diam-diam Dari apa yang kulihat ternyata Dia selalu menemui wanita yang bersamanya kemarin Tempat mereka bertemu Bisa dibilang termasuk kafe dan restoran yang mewah di Jakarta Pantas saja Stephen yang setahuku tak pernah kekurangan dari segi finansial Bisa sampai meminjam uang dari orang lain Hari demi hari berlalu Setelah mengikutinya beberapa kali Aku pun tak tahan lagi Aku berencana untuk membicarakannya langsung ke Stephen Aku berpikir Sudah sepantasnya aku mengingatkannya sebagai teman Wanita tersebut hanya ingin memanfaatkan Stephen Menurutku Terbukti dengan gaya pacaran mereka yang selalu terkesan mewah Dari pengamatan dan intuisiku Semua biaya itu ditanggung oleh Stephen Besoknya Aku sudah standby menunggu Stephen muncul lewat tengah malam Sama seperti hari-hari sebelumnya Sejujurnya Aku merasa tak enak Karena ini masalah privasinya Tapi batinku kian gelisah seakan ada yang tak beres dari wanita itu Sekitar jam 2 malam Stephen Akhirnya sampai di kos Aku langsung mengambilinya Dan mengajaknya berbicara di kamarnya Ven Kok belakangan ini Lo pulang ke malaman terus ya Tanya aku sekaligus mengikutinya masih Masuk ke dalam kamarnya Biasalah Ram Lo tau sendiri kan Gue orangnya suka bergaul Lagian kita udah mahasiswa kali Ram Pulang jam segini mah Udah wajar Jawabnya dengan enteng sebari merebahkan tubuhnya di kasur Iya gue tau Ven Tapi masalahnya belakangan ini Gue ngeliat lo makin kacau Artinya Pergaulan lo efeknya gak baik buat kehidupan lo yang sekarang Ucapku dengan serius Ah santai aja kali Ram Kok lo jadi serius gitu sih Lagian kan itu rusan gue Kenapa lo yang heboh dah Ucapnya sambil menatapku sinis Gue langsung to the point aja Ven Sebenernya belakangan ini Lo cuma jalan sama pacar lo doang kan Tanya aku belak-belakan Lo tau dari mana Kalau gue lagi jalan sama pacar Jawabnya dengan nada tinggi Kalaupun iya Emangnya itu salah Aku merasa suasana semakin memanas Dan mulai tak terkendali Tapi entah kenapa Aku merasa Steven berbeda dari biasanya Dia yang sangat berpikir rasional Tiba-tiba berubah menjadi orang yang sangat temperamental Aku merasa ada sesuatu yang salah dari dirinya Ternyata Sesuai dugaanku Saat aku melihat ke belakang Steven Tiba-tiba muncul Sesosok wanita mengenakan gaun merah Wajahnya tampak hancur dan berlumuran darah Dia berdiri di belakang Steven dan Memelototiku dengan mata merahnya yang menyala Aku terkejut dan refleks Mengalihkan pandanganku kara lain Buluku dukus ketika berdiri menjadi-jadi Tubuhku bahkan sampai gemetaran Berbeda dengan makhluk-makhluk halus Yang selama ini kulihat di kampus Aku merasakan energi yang lebih besar Dan menakutkan muncul Dari makhluk itu Rasa haus darah yang megebu-gebu Seakan ingin memangsaku muncul dari makhluk itu Aku merasa Dia sengaja menunjukkan rupa itu kepadaku Sebagai ancaman bahwa dia akan menyerangku habis-habisan Jika ingin membantu Steven Gue cuma mau ngingetin lo doang Gue gak mau lo kenapa-napa Ucapku sembari menatap ke lantai Lalu dengan cepat melangkah keluar dari kamar Steven Eksistensi makhluk itu pun mengkonfirmasi Mengkonfirmasi dugaanku Sesuatu yang tak beres memang nyata pada Steven Sepertinya dia terkena pelet guna-guna dari wanita Yang selama ini dianggapnya pacar Aku tak habis pikir Bagaimana bisa ini terjadi kepada Steven? Malam itu Aku tak bisa tidur Karena sibuk berpikir mencari Solusi untuk menyembuhkan Steven Dari pengaruh guna-guna wanita itu Tapi tetap saja Aku tak bisa menemukan solusi Satu-satunya yang terbesit di otaku adalah Untuk menemui Adelia Dan bertanya kepadanya yang lebih ahli Besoknya saat kami bertemu Aku menceritakan semua tentang apa yang terjadi dengan Steven Mulai dari perubahan sikap Steven Selama beberapa bulan ini Sampai dengan penampakan wanita bergaun merah itu Adelia pun tampak terkejut Karena tak menyangka seorang Steven terkena pelet Jadi menurut kamu Ada solusi buat nyembuhin Steven dari guna-guna itu gak Del? Tanya aku dengan serius Pertama-tama kita harus nyinggirin Sosok yang kamu lihat kemarin Dari badannya Steven Jawab Adel Kamu tahu caranya Del? Tanya aku lagi Adel menganggup Lalu perlahan menjawab Aku harus ketemu langsung sama Steven Ram Buat crosscheck dan interaksi langsung sama makhluk itu Aku berpikir sejenak lalu bertanya Gimana kalau makhluk itu gak mau lepas dari Steven? Artinya waktunya perang Ram Jawab Adel Maksudnya Kamu mau ngelawan makhluk kiriman itu Del? Apa kamu sanggup? Kalau beresiko Mending kita cari alternatif lain yang lebih aman aja Del Ucapku cepat karena khawatir Melihat reaksiku Adel pun tertawa Lalu menggeleng-gelengkan kepalanya Yah Kayaknya kamu anggap remeh sama kemampuanku ya Ram Nanti aku buktiin deh biar kamu bisa percaya sama aku Ucapnya dengan percaya diri Aku cuma bisa menggelengkan kepala dan pasrah Karena aku tahu Keputusannya tak bisa diganggu gugat lagi Adel bukanlah tipe orang yang mudah dibujuk Jika sudah memutuskan sesuatu Detik itu juga Aku berjanji pada diriku untuk bisa melepaskan Steven Dari cerat pelet wanita itu Bersambung Dan ikan kelanjutannya Hanya di Fakta Secara Demikianlah dari akun Kaskus Watch and Sleep Fikrama Mirwasita Awakening Supranatural Bangkitnya Indra Gawena Fakta seterah pamit Terima kasih semuanya Wassalamualaikum Alhamdulillah Sub indo by broth3rmax